Terus gue coba cari tau dimana yang namanya Fitri, 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 Fitri Dan gue namuin BOOM Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Jadi seperti biasa, konten kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang bikin viral ya Atau penasaran Btw hari ini gue akan ngebahas Eli Sugigi Anaknya, btw banyak juga yang salah sangka Anak kandungnya cantik-cantik-cantik ternyata Anak kandungnya, mari kita bahas Di video ini, yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys, di klik tombol subscribe Kalau kalian gak klik tombol subscribe, kalian udah mensupport channel ini untuk upload setiap hari Langsung aja kalian klik tombol merah, karena subscribe itu gratis Ya, langsung kita mulai videonya, let's go Oke temen-temen, jadi disini ada podcast ya yang viral banget Yang buat gue penasaran gak? Anaknya itu dikasih ke orang lain Kok bisa ya? Oke, kita dengerin ya Dari podcastnya Eli Sugigi Satu Udah denger belum ceritanya? Hah? Anakmu yang satu aku kasih orang karena gak kuat Beli susu Tapi sekarang ketemu Udah ketemu, udah cantik banget tuh anak udah S2 Aku kasih tukang sayur Anaknya udah cantik banget Gue penasaran secantik apa gitu anaknya Akhirnya gue sampe cari tau guys Nah kita dengerin dulu podcastnya Terbatasan ekonomi Btw gue juga bingung Salah apa bener Karena di satu sisi Eli Sugigi dulu gak punya uang Ekonominya terbatas Tapi dia pengen hidupin anaknya Tapi ya kalo seorang ibu yang ngandung selama satu tahun Tapi dikasih ke orang lain Itu gue rasanya sakit juga gitu Di sisi lain Kalo kita jadi anaknya Sakit hati Tau Kok bisa gitu ibu kita kasih Walaupun ekonomi jelek Kenapa gitu ngerelain gitu ya Itu Nanti kalian komen ya Baik apa gak Next dengerin ya Lu aku punya anak Aku gak mau nutupin ya Gak mau nutupin Tapi dia udah tau kan Aku gak mau nutupin siapa diri aku Beban aku yang maksudnya Apa sih yang keburukan aku yang dulu tuh Emang aku pernah ngasih anak ke tukang sayur Karena tukang sayur itu Gak punya anak Selama 9 tahun Aku hamil sama Ini susah kan Gak disetujuin lu nikah sama orang tuanya Jadi gimana ya nanti 8 bulan udah ditawar tuh Anak aku sama orang Dan kemarin Ketemu lagi Aku cari lagi pas umur dia 20 tahun kalo gak salah Oh dia ini nikah Ternyata gak dapet terus tuh Gak disetujui Terus kehidupannya susah tadi ya Oke 17 tahun gak ketemu 20 tahun aku cari lagi Dia masih di parung juga Tinggalnya Tapi udah pindah Aku juga cari gak tau alamat ya Cuman masuk diantarnya sama Irfan tuh Temen aku Yuvan cari kok Gue pengen cari banget anak gue ya Ketanya gitu kan Pengen cari banget nih aku nih gitu Ketemu dong Tanpa alamat lagi Ketemu udah keliling-keliling di parung Di perumat Tunggu ada masjid nih satu Fun-fun kita cari disini Karena Bapaknya Fitri itu Orangnya tekun agamanya Tekun banget Gak jauh-jauh dari masjid rumahnya pasti Bener dong Aku masuk ke situ Tau gak tukang sayur namanya Masjid Oh itu tuh Disana di ujung Bener nih pak Bener Rumahnya udah tiga Mobilnya udah tiga Warungnya gede banget Saat aku kasih anak bayi itu Rumahnya cuma satu kamar Sekotak Gila Sosok seorang Anak Dari tukang sayur Sekarang udah punya rumah yang Banyak ya katanya Tiga rumah ya Berarti Anak Elisugigi ini Pembawa rezeki banget Berarti ya Asya Allah Sekotak Berarti kan aku tulus Ikhlas ngasihnya kan Aku dateng gak minta uang Cuma melihat anakku aja Gitu sebenernya Oke Akhirnya Aku ungkap di TV Karena aku kesel kan Aku ungkap di TV Karena dia Mengingkari perjanjian Katanya 20 tahun kan Bisa ditemuin anaknya Aku nanggi janji dong Mau ketemuan aku Akhirnya aku buka di TV Dan ternyata Kayak sinetron nih cerita nih Saat sebelum aku cari Fitri Fitri itu Ketemu aku makan sate Di sate Taichan Dia Jadi gini Dia udah ngeliat aku duluan Temen-temen kuliahnya Kuliah di Mustafa kan Jadi temen-temen kuliah itu Makan sate Disitu Aku juga makan sate Tema Irfan pulang syuting kan Fit Fit Elis gigi Aku tuh kenal banget Elis gigi Elis gigi No kata gitu Elis gigi Fit Fit Kok mukanya elusi gitu Ada aku ngomong Maaf ya Gitu Gitu Tadi ter Apa ya Kira-kira yang disamarin itu apa ya guys Apa itu kata-kata apa yang disamarin Coba dong yang tau gue penasaran banget Kira-kira Itu tuh kata-kata apa gitu Coba ya kita ulangin ya Gitu Gitu Bentar-bentarnya kecepatan Elis gigi Fit Fit Kok mukanya kayak elusi gitu Anak aku ngomong Maaf ya Gitu Gak jelas Tadi terkirat Yang tau Comment Bawang-bawang So mirip gue Kata emang aku dan-dan lagi itu kan Cantik kurus ya Nah disitu Temennya si Fitri Cerita Mbak sebelum kejadian ini Kita udah ketemu Mbak Eli Sebelumnya Mbak Eli ngasaknya kita Di belakang Mbak Eli Duk yang makan sate Itu Fitri ada disitu Padahal udah kita unjukin Eh Elis gigi Itu Elis gigi Ngomong berondongnya Kata-kata gitu kan Fit kok mukanya kayak elusi Gitu emang mukanya kan Matanya ada arah Ada arah ke saya Cantiknya ke saya sedikit Ada lah Masya Allah Tapi terus gimana Maksudnya sekarang hubungannya udah baik Sekarang hubungannya udah baik kan Dan saya cuman minta Nanti kalau nikah Saya dipanggil Dan saya Fitri dateng ke rumah saya Di Depok Ketua saya ngontrol ke Depok Dia dateng 2018 Numuin saya Cantik banget anaknya Cantik Kuti bersih Cantik Udah S2 sekarang Masya Udah S2 Aku nyanggupin anakku Cuman S1 doang Maafkan ada anak Yang kasih orang Gue pengen denger pendapat Dari temen-temen semua ya Yang pasti Lari Let's go ke komen Dari ade tiara rf Berarti anaknya Pembawa rezeki Ya betul lah Apa yang gue bilang tadi ya Anaknya Bener-bener Pembawa rezeki banget Gitu lah Dengan Ya dari suami Yang suka tinggal di masjid Katanya soleh banget Dan Eli Sugigi Mitipin ke orang Yang bener ya Berarti Sampai anaknya dikuliahin S2 guys Next ya Kita baca komen kedua Dari Iko Sukama Iko Sukama 8 Aku sekarang lagi susah Sebelum umur 2 tahun Udah banyak yang minta orang Ya Allah Semoga Allah Jangan pisahkan Berlilah Rezeki Kepada Hamba Iko Sukama Semangat ya Ya Tetep pertahankan Anak adalah Masa depan ya Jangan sampai sih Ya Dikasih Tapi Gue juga gak bisa komen apa-apa Karena itu Hak-hak Orang gitu Next Komen ketiga Hidup itu memang gitu Bunda selalu ada Liku jalanin aja Ini Ini hidup yang namanya Ngikut arus ya Jalanin aja Iya sih Bener sih Oke lanjut next Kita Cari Tentang anaknya Eli Sugigi Dan gue sempet nyari Anaknya dari Eli Sugigi Ya Ternyata disini Data yang muncul Ada 3 anaknya Eli Sugigi guys Ada Ulfa Dharma Yanti Ada Yoga Ada Fitri Nah Fitri ini adalah Anak kandungnya Tapi Ada 1 anak lagi 1 angkat Jadi 3 anak ini Ternyata Rata-rata Gak ngakuin Eli Sugigi Ibu kandungnya Jadi 3 anak ini ya Kalau Fitri wajar Karena dia waktu kecil Udah Dikasih ke orang Ya gimana lah Perasaan anak itu ya Dari kecil loh Dikasih ke orang Kalau Yoga Ulfa Gue gak tau kenapa Tapi kita Cari lagi Anak yang keempat Yaitu anak angkat Nah disini Nah disini Banyak yang ngira Ini adalah Anak kandungnya Eli Sugigi Bukan guys Ini anak angkatnya Kalau kalian lihat Baca komen ya Dari komen Ella 1194 Anak kandungnya Cantik Masya Allah Ella Ini bukan Anak kandungnya Ini anak angkatnya Banyak banget Yang komen Ini anak kandungnya Ini anak keempat Anak angkat ya Gara-gara ketiga Anak tersebut Gak mengakuin Eli Sugigi Sebagai ibunya Kita dengerin Kata Yah disinilah Kita dengerin ya Medan bu Datang ke Medan Oh Ca Asli Medan Medan kali Gak banyak syarat-syarat ya Ca Apanya kalau aku semua gak ribut Yang penting Datang Sesuai pesawat Ini-ini-ini Udah Aku gak mau ribut Kalau ingat datang Ternyata disana disamput Dengan keluargaan Banget Medan rame ya Ternyata di Bedan Walaupun di Dalam desa-desa Kota Tapi di desa Tapi Terkenal Keluarganya dia Baik-baik Bapanya Oca Sama ibunya Oca Melihat profil aku Sedih Anak-anak Seperti itu Dia pun Nantor aku nangis Kenapa Pas ngeliat aslinya Kota itu baik Kok anaknya Pernah gak mau ngakuin Dia sebagai Ibunya Terus Oke Gue punya Sorry nih Kalau salah Diperbaikin Beritanya gue pernah denger berita Ya gue kan Udah lama banget Kalau gak salah Dulu beritanya Elie Sugigi Ini suka banget Nikah sama Suka nikah ya Bukan suka nikah sih Lebih nikah Tapi anak-anaknya itu Kagak setuju gitu Mungkin itu juga faktor Yang Membuat Anak-anaknya males Ngakuin ibu kandungnya Karena dia Itu Wataknya keras guys Kalau pengen nikah Ya nikah gitu Padahal Ya rata-rata cowok Cuma ngincer uangnya Elie Sugigi Kasus yang gue tau sih Dulu kayak gitu Bener apa salah Mungkin kalian bisa Perbaikin Dulu kasusnya kayak gitu sih Yang gue tau ya Elie Sugigi Di pelorotin lah Dulu kan dia sempat terkenal ya Jadi rata-rata Cowok yang deketin dia Ya cuma diter uangnya aja Terus Sebenernya banyak banget Anak-anaknya aku jadi anak angkatnya doang Jadi anak angkatnya Aku juga milih-milih doang anak angkat Aku harus tau dong Jelas warganya Betul gak Jelas kehidupannya Bukan aku Kalau anak angkat Bikini kalau anak-anak yang gede Terus dia bandel Tapi kalau dari bayi Lebih enak Kalau kita ngatur Kalau ini kan Aku udah tau Terus dulu keluarganya Oca Gitu kan ya Jadi udah pas aku Udah sama dia keluarganya Dia udah ketemu keluarganya Anggaplah kami keluarga Anggaplah kami ini keluarga Jadi kalau kemudian Gak usah ke hotel ya Keluarga Gak usah ke hotel Kalau Oca ajar Jadi Oca suka liat ya Iya sekali Suka liat di TV Persidil orang-anak Aku suka nanti Alasan sendiri sih Alasan sendiri Tapi Oca cantik Kenapa mengangkat anak Nah Hari tua Dengan anak Dengan anak Bantungnya Kenapa sih Anak-anak Tepun Gak ada yang Sekarang Gak ada yang DN Gak ada yang WA Boleh cari pun Dimana Udah Udah los kontak Ya anak-anaknya Mandiri banget Kalau yoga masih ada Yoga masih sama aku Tapi tinggal neneknya Hari tua aku Emang ada suami Tapi kan gak Dia jauh Di Bandung Aku suka tinggal Jauh di mana Nah akhirnya Dia ngangkat Anak-angkat ya Ada-ada aja Li sugi gini ya Gak tau gak Kira-kira kenapa Dan banyak yang Salah paham Ini anak kandungnya Bukan Ini bukan Anak kandungnya ya Terutama Untuk Ela 1194 Ini bukan Anak kandungnya Ini Anak Angkat Ya udah jelas banget Inilah Gak ditonton dulu Sebelum komen Gitu Oke Dan Kita balik lagi Ke Ulfardamayanti Kita coba Cek Dan gue dapetin Instagram Ulfardamayanti Ya followersnya Udah 248 Sebenernya Yang lacak Ulfardamayanti Ini gampang banget Apalagi Dia selebgram ya Dan Emang sih Mukanya mirip Eli sugi gini guys Nih Wajahnya mirip ya Cuma ya Lebih manis Lebih cantik Anjay Anjay Cantik ya Ya Bibirnya tuh Sama matanya Mirip Mirip Banget gitu Sama Eli sugi gini ya Ini si Ulfardamayanti Ya Ya Cakep gitu ya Next Ya Anda sudah berduit Next ya Terus yoga Kalau yoga ini Lebih Bukan Celebrity sih guys Gue cari tau Dan Kalian mau tau Siapa yoga Nah Ini adalah Sosok yoga ya Nah Ini adalah Sosok yoga Anak Keberapa ya Anak kedua ya Tapi ya gitu Tetep dia gak mau ngakuin Sebagai Orang tuanya gitu Mungkin watak Eli sugi gini Keras gitu ya Keliatan gak Seorangnya Nah ini nih Kalau yoga Gak ada mirip-miripnya Sama Eli sugi gini ya Lebih mirip ke Ayahnya kali ya Ayahnya Gue gak tau siapa ayahnya Next Sekarang Lanjut lagi Kita ke Si Fitri temen-temen Nah Si Fitri nih Fitri disini Gak ada datanya guys Gue cari-cari Cari-cari Disini gak ada datanya ya Fitri Karena dia Gak Gak kayak si Ulva tadi ya Celebgram Dipublish si Fitri Gak ada datanya guys Nah Terus gue coba cari tau Dimana yang namanya Fitri 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 Dan gue nemuin Boom Ini adalah Ini adalah Ulva Ini adalah yoga Yang kita lihat tadi Dan ini adalah Eli sugi gini Dan ini adalah Fitri Wih Cakep sih emang si Fitri Tapi mirip banget sih Ini lebih mirip Eli sugi gini Ini versi Eli sugi gini Yang Eh sorry Maaf nih Bukan yang Masalah fisik Giginya Giginya lebih rapi ya Nah Ya giginya lebih rapi lah Ini persis banget sama Eli sugi gini ya Daripada kedua Ini anak pertama yang lebih mirip Ke arah Eli sugi gini Bedanya giginya dia lebih rapi Tapi emang cantik sih Ya Ini Wow Putih banget ya Sampai segininya ya Kagak ada foto keluarga Foto bareng-bareng gitu Bahkan yang di tag pun Cuma Ulva disini Ya gitulah Kasian Jadi disini bener-bener Ditulisin slogannya My chill My chill is my life Oke Gila Gue jadi Eli sugi gini Sangket banget cuy Sangket banget Tapi kayak gimana ya Ya resikonya Eli sugi gini sih Dan disini tertulis Ulva Damayanti Yoga Danur Saputra Dan Fitri Ini guys Anak yang Dibong Nah ini baru nih Buat siapa tadi Elha apa Elva Ini Ini anak kandung Ini anak kandung Dan ini diposting 2018 Ya temen-temen Oktober Ini baru anak kandung Udah ya Jadi untuk anak kandungnya Sendiri Diungkapin di channel ini Jadi buat temen-temen ya Videonya cukup Sampai kayak gini aja Kenapa ya Eli sugi gini sejahat itu ya Ya tapi gimana juga Gue bingung bilangnya Itu faktor ekonomi guys Karena gak direstuin Katanya juga ya Salah satu faktornya ya Sama orang tuanya Dan dia ekonominya miskin Sampai rela guys Ya mungkin itu juga ya Gue kalo Di posisinya Fitri ya Sekitati banget Ya tetep Ya tetep lah Si Eli sugi gini Ibu kandungnya ya Ya Dibilang cantik ya Cantik ya Gimana menurut kalian Tentang sosok anak Eli sugi gini Apakah cantik Atau tidak guys Atau biasa saja Oke Gue nyari data-data Tanya lain Agak susah ya Nah Udah lah Video ini disini aja guys Disini gue Fadli Kalo ada salah-salah kata Mohon dimaafkan ya Sampai jumpa Di video viral selanjutnya Kalo ada video viral Silahkan tag gue di Linknya di deskripsi Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa Untuk subscribe FKR Project Sub indo by broth3rmax Terima kasih.